Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung, Rema. Alam pemirsa Ikatan Pencaksilat Indonesia atau Ipsi Provinsi Jawa Barat terus mendorong supaya Hari Pencaksilat Nasional segera ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pasalnya sejauh ini, tanggal 12 Desember baru ditetapkan sebagai Hari Pencaksilat Tingkat Jawa Barat. Dalam upaya mendorong Hari Pencaksilat Nasional, Ipsi Jawa Barat menggelar kegiatan yang bertajuk Sawala Jawara menuju Hari Pencaksilat Nasional di Gedung Pusat Pencaksilat Ipsi Jawa Barat di Jatinangor, 31 Januari 2024. Ketua Ipsi Jawa Barat, Pinerawijaya, mengatakan pengukuhan sebagai Hari Nasional penting sebab saat ini Pencaksilat telah ditetapkan sebagai warisan budaya jatak benda WBTB Dunia oleh UNESCO yang dimiliki Indonesia. Setelah ditetapkannya 12 Desember sebagai Hari Pencaksilat Jawa Barat oleh Pak Gubernur Ridwan Kamil, kami merekomendasikan agar pemerintah pusat menetapkan Pencaksilat sebagai Hari Nasional, kata pria yang akrab di Sapa Kang Icak itu. Menuju Hari Pencaksilat Nasional, karena Hari Pencaksilat Jawa Barat sudah dideklarasikan dan kami mengusulkan untuk kemudian tanggal 12 Desember ini untuk menjadi Hari Pencaksilat Jawa Barat. Perguruan sekarang 16, 16 perguruan yang tergabung di Ipsi Jawa Barat. Hal ini penting untuk pertanggung jawaban kita kepada dunia, terutama kepada UNESCO. Dengan penetapan Hari Pencaksilat Nasional, kelak tentu akan mampu menggerakkan kecintaan kita dan masyarakat kita terhadap eksistensi Pencaksilat dan menjadi motivasi budaya pelestarian Pencaksilat. Dalam kegiatan sawala jawara menuju Hari Pencaksilat Nasional, dihadiri ratusan pesilat yang berasal dari 16 perguruan Pencaksilat di Jawa Barat. Sementara itu, Sekretaris Umum Ipsi Jabar Yusuf Munawar, disinggung dengan persiapan Pekan Olahraga Nasional ataupun yang akan berlangsung di Aceh dan Sumatera Utara tahun ini, pihaknya mengatakan siap menjadi juara umum di cabang olahraga Pencaksilat. Kita juara umum di PON Jawa Barat, kita juara umum di PON Papua, dan insya Allah kita juara umum di PON Aceh Sumut, dan itulah hat-trick buat Jawa Barat, khusus untuk cabang olahraga Pencaksilat. Ada beberapa peserta yang dilibatkan? Jadi dari 22 kelas yang dipertandingkan, Jawa Barat meloskan 20 kelas. Insya Allah dari 20 kelas itu, itu sudah menjadi indikator bahwa insya Allah kita akan juara umum. Tim Liputan, Bandung TV